Kalau ini di akhir tahun ini terjadi sesuai target, kita alhamdulillah tiga tahun berturut-turut sudah mencapai 100% atau lebih. Kalau begitu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sesuai dengan topik, kita akan bicara mengenai bagaimana kita melaburkan professional excellence dengan data analytics. Tapi sebelum saya mulai, saya memperkenalkan diri, nama saya Javis Wardin, saya Deputi Perencanaan di SKK Migas. Tadi saya senang sekali bisa melihat Pak Amin, saya enggak tahu apakah Pak Amin masih di channel ini. Dulu suatu saya masuk ke SKK Migas, tahun 2017 itu kepala SKK Migas adalah Pak Amin, dan beliau memang sudah melakukan waktu itu bagaimana data dan digitalisasi di SKK Migas itu dilakukan. Jadi beliau memang sangat berpikir sangat ke depan mengenai data, jadi pas sekali tadi bahwa Pak Amin bisa membantu kita tadi dalam memberikan pencerahan. Di sini saya akan bercerita sedikit bagaimana SKK Migas itu akan meneruskan bagaimana memanage oil and gas Indonesia dengan data yang saya amper gitu, dan beberapa program, ada yang baru, beberapa program ada yang sudah meneruskan dari yang di tahun oleh Pak Amin kemarin. Saya ke slide berikutnya, sebentar. Nah di sini adalah proyek kebutuhan energi Indonesia. Jadi yang perlu di sini sangat simpel, yaitu di tahun 2020 kebutuhannya minyak itu sekitar 1,6 juta barrel, di 2030 naik lagi, di 2050 naik lagi. Nah sedangkan produksi kita sekarang ada sekitar dari target 750 ribu barrel oil per day, yaitu turun karena adanya COVID ya, dan harga minyak rendah. Tapi walaupun begitu kita tetap saja mempunyai gap, yang nanti kita lihatkan ke depannya seperti apa. Nah ini juga kita lihat harga minyak ya, dari 2010 harga minyak yang sangat volatile ya, apalagi semenjak adanya oil shell booming di Amerika, di mana para pemain besar mulai memainkan portfolio-nya kembali ke yang oil shell tadi, yang mungkin biayanya lebih rendah daripada yang konvensional. Jadi semenjak itu harga minyak tidak pernah lagi berkisahnya ke arah sana, harga minyak masih terus turun. Nah dengan adanya COVID kemarin, ini sangat mendadak ya, inilah posisi perusahaan-perusahaan di dunia, mulai dari national oil companies, sampai oil major, ada perusahaan-perusahaan khusus untuk shell, ada yang global independent, ada yang di Kanada, dan lain-lain. Nah ini semuanya menurun ke rata-rata 30 persen CAPEX-nya. CAPEX itu adalah investasi awal yang nantinya akan mendapatkan produksi yang ke depan. Nah ini turun, ini menjadi salah satu challenge di kita juga. Nah kan tetapi, walaupun dengan kondisi yang sangat sulit, ini beberapa hal positif sebelum saya masuk ke mengenai data analytics dan digitalisasi, bahwa dulu sewaktu Pak Amin masih di SKK Migas, ada program namanya Komitmen Kerja Pasti, di mana blok-blok yang akan berakhir dalam beberapa tahun ke depan, kita pemerintah membuat keputusan, tapi ada syaratnya, syaratnya adalah harus ada dana yang disisihkan untuk melakukan komitmen kerja pasti dengan melakukan investasi di eksplorasi. Nah salah satu investasi eksplorasi yang dilakukan adalah di Jambi Merang. Ini adalah seismik terpanjang di Asia Pasifik dalam 10 tahun terakhir. Nah ini merupakan tonggak sejarah karena sebelumnya tidak ada yang sepanjang ini. Dan ini melibatkan kalau dilihat gambarnya, itu seperti Pak Amin tadi sampaikan bahwa data itu penting, itu yang berwarna hitam garis-garis, ya itu banyak data-data baru, data terbaru yang mungkin bisa diberikan, memberikan hasil yang sangat baik. Nah nanti data ini diharapkan bisa menjadi beberapa blok, karena blok itu akan ukurannya lebih kecil daripada data yang ada, jadi mudah-mudahan ini bisa menemukan yang kami sebut biasanya sebagai giant discovery. Ini panjang sekali ya, 30 ribu kilometer. Nah alhamdulillah juga di Indonesia masih ada eksplorasi, walaupun mungkin belum giant discovery, kita masih ada beberapa discovery di semester 1 di tahun 2020. Bahkan yang berwarna hijau ini kita targetkan di quarter 4 ini akan mulai berproduksi. Produksi bisa mencapai 3.000 barrel oil per day, yang nantinya bisa terus naik menjadi 5.000 sampai 6.000 barrel oil per day. Nah jadi eksplorasi masih ada menjadikan. Kemudian salah satu parameter yang dibutuhkan untuk sebuah perusahaan minyak di bisnis oil and gas adalah reserve replacement ratio, di mana berapa besar reserve yang berhasil dikembalikan atau ditemukan dibandingkan dengan reserve yang diproduksikan di tahun tersebut. Nah ini kebetulan kita combine antara oil and gas, kita berhasil, ini kalau ini di akhir tahun ini terjadi sesuai target, kita alhamdulillah 3 tahun berturut-turut sudah mencapai 100% atau lebih. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya itu masih belum mencapai 100%. Nah jadi artinya yang kita produksikan itu bisa berhasil kita temukan. Jadi secara teori reserve-nya mungkin kurang lebih sama. Tapi memang untuk minyak itu masih belum 100%. Karena kita sekarang lebih banyak ditemukannya ke arah gas. Nah ini yang tadi saya sampaikan di mana seismik di area terbuka ya, 30.000 km yang waktu itu dibuka oleh Pak Menteri SDM Pak Arief. Nah sekarang kita lihat apa yang akan kita lakukan ke depan dan bagaimana data itu sangat sudah menjadi wajib ya dilakukan untuk men-support ini. Jadi untuk rencana jangka panjang bisa dilihat di sini. Yang pertama perlu dilihat adalah di grafik ini ada tulisannya RUEN, Rencana Umum Energi Nasional yang dikeluarkan tahun 2017, 2016-2017, yang waktu itu mengatakan bahwa produksi Indonesia akan mengikuti garis merah putus-putus. Saya ulangi, garis merah putus-putus. Alhamdulillah sekarang saja itu kita ada di titik 2020 itu di nanti di 705. Itu karena itu sudah mengupload berdasarkan kondisi yang ada COVID dan lemahnya harga minyak. Jadi kita sekarang itu sudah sekitar 200.000 di atas apa yang kita prediksi di 2016-2017. Ya jadi kita doing well dari sisi sini walaupun ini masih jauh di bawah kebutuhan kita. Nah kita harus merubah tren ini, kita harus naik. Nah kalau di zaman, apa pemikiran yang sebelumnya adalah natural decline itu adalah lapangan-lapangan yang berproduksi yang kemudian terus turun karena secara natural seperti itu. Nah kalau kita melakukan sesuatu ke lapangan tersebut, maka muncullah area yang berwarna hijau. Jadi yang tadinya decline-nya itu sekitar 20-25%, sekarang hanya 3-4%, tapi masih decline, masih turun. Nah biasanya pemikirannya adalah kita perlu melakukan IOR yang sebenarnya cost per barrel-nya bisa lebih tinggi dan itu merupakan teknologi baru yang masih diusahakan atau melakukan eksplorasi, nah yaitu abu-abu dan warna auranya yang di atas. Nah di sini kami mencoba mengenalurkan strategi baru di mana yang kami sebut transformasi resource to production. Apa itu? Itu adalah potensi-potensi yang ada tapi stranded. Dia terkuncinya oleh bisnis proses atau keputusan. Nah kalau yang warna abu-abu dan warna auranya eksplorasi itu lebih mengarah ke arah, itu lebih mengarah ke subsurface atau istilahnya buatan Tuhan ya. Tapi kalau yang abu-abu, yang perpot itu sudah ada, tinggal bagaimana itu bisa diproduksi. Kalau tidak ekonomis, apakah perlu diberikan inisiatif dan lain-lain. Nah jadi ini yang kita sedang usahakan dan itu dibutuhkan data. Kemudian untuk mencapai ini, jadi ada empat, yaitu kita mempertahankan tingkat produksi existing yang tinggi, kemudian kita mencari formasi sumber daya ke produksi, kemudian kita mempercepat yang IOR, yang dalam hal ini yang sangat besar adalah chemical IOR dan kemudian mencari penemuan eksplorasi untuk yang kita targetkan giant discovery. Untuk gas, kurang lebih sama, kita mempunyai strategi di mana ada yang namanya transformasi sumber daya ke produksi. Kalau di gas memang tidak ada IOR. Nah untuk mencapai tersebut, ada kita menyebutkan Indonesian Oil and Gas 4.0, menuju ke 1 juta barrel oil per day minyak di tahun 2030. Nah apa yang harus kita lakukan? Nah jadi yang pertama harus ada clear vision. Clear vision-nya itu menuju 1 juta barrel, kemudian SK Kamigas harus menjadi organisasi, menjadi center of excellence. Nah kemudian ini sesuai dengan topik hari ini, digitalisasi. Jadi kita memastikan digitalisasi itu termasuk di dalamnya penggunaan data secara optimal untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi digitalisasi tidak hanya terbatas di data subsurface, tapi juga ada yang kami sebut one-door service policy. Jadi kita mau membantu investor daripada pergi ke banyak rumah, datang saja ke SK Kamigas, dan SK Kamigas akan menemani kemana-mana. Nah terakhir ada komersialisasi. Nah semua ini membutuhkan data. Semua ini membutuhkan data, dan itu yang nanti beberapa contohnya kami tampilkan di sini. Nah ini kalau dilihat dari industri migas di Indonesia tahun 2020 ini, kita tadi Pak Amin sempat sampaikan, ada 68 cekungan yang belum dibor. Jadi dari 128. Jadi masih banyak yang potensi yang masih belum dibor. Asetnya adalah Rp841 triliun. Areanya itu Rp750 ribu kilometer persegi. Itu lebih lima kali lipat dari perkebunan oil palm. Kemudian ada sekitar 23 ribu pekerja K3S, atau kontraktor perusahaan minyaknya. Ada 630 offshore platform, ada 193 working area, ada 30 ribu sumur, dan lain-lain. Tidak hanya di situ, tapi juga ada 3 pabrik LNG, 5 pabrik LPG, ada juga alat-alat offshore, dan ada pipa sepanjang Rp20 ribu. Nah ini sebenarnya kalau dilihat, ini sudah yang dimanage oleh SK Kamigas adalah aset kelas dunia. Kenapa? Karena tidak banyak perusahaan yang memanage aset sebanyak ini. Untuk itu dibutuhkan sistem yang kelas dunia juga, yang tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional. Nah ini data volume ya, tadi saya sebutkan 193, 194 blok, sumur, kemudian ada berapa data seismik, berapa lain, ada hampir 40 ribu lain untuk seismik 2D, ada hasil survei 3D, ada hampir 350, dan dokumen-dokumen yang lain. Jadi ini mulai dari data fisik sampai data digital, data digitalnya mungkin masih digital berbentuk PDF, atau PowerPoint, dan lain-lain yang belum, mungkin belum ter-advanced. Kita ada well locks, ada markers, ada macam-macam data yang ada. Nah ini data-data ini tersebar se-Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk itu? Yang kami lakukan adalah, itu kami membuat beberapa sistem, yang memang Pak Amin tadi benar sekali, bahwa ini dibutuhkan orang-orang yang mempunyai visi dan mengerti mengenai IT. Yang pertama adalah, kita mulai dari kegiatan eksplorasi. Kita ada namanya Integrated Data Exploration, atau IDX. Nah, di sini dimulai dari yang simple saja. Misalnya, kita ada sekitar 100 blok eksplorasi. Kalau mereka ingin memasukkan sebuah proposal, untuk mereview-nya itu, SKKBK harus mereview historinya. Nah, historinya dari mana kita dapat? Ada nggak historinya tersebut masuk ke dalam data? Apakah datanya terupdate dengan update kegiatan mereka yang terbaru di lapangan? Nah, bagaimana cara mendapatkan data di lapangan, dan lain-lain. Nah, di sini jadi kita, di dalam data ini kita akan masukkan menjadi satu profile dan kinerja perusahaan minyaknya, ada GIS map, data sumber daya, long-term planning-nya, commitment-commit-nya, data ada apa, kemudian EMB itu expected monetary value, dan lain-lain. Dan yang lebih penting adalah, di sini eksplorasi, walaupun itu divisinya berada di divisi saya, tapi itu tidak dilakukan oleh saya saja. Kenapa? Karena dalam pelaksanaannya ada teman-teman dari deputi operasi. Dari sisi pembebasan lahan, ada lagi teman-teman formalitas. Nah, bagaimana caranya data yang sebanyak itu bisa digunakan oleh orang lain, baik di SKK Amigas maupun di luar SKK Amigas, secara langsung. Jadi, tidak ada lagi data yang terdelay atau data yang berbeda-beda, dan lain-lain. Dan ketika ada update, semua pihak yang bersangkutan bisa mendapatkan update-nya. Nah, yang kedua adalah ada virtual data room. Nah, sekarang kita sebut virtual data room. Tapi, yang tadi Pak Amin sampaikan, misalnya, di SKK Amigas itu kami secara free, itu sudah mengundang investor untuk datang. Jadi, waktu itu kami datang berkunjung ke tempat beberapa investor, ada beberapa tubuh dengan Pak Amin, dimulainya kita datangi, dan kita minta mereka hadir ke, datang ke SKK Amigas. Jadi, waktu kami datang mengetuk pintu-pintu investor, itu kita tunjukkan browser-browser kita, kita jualan potensi Indonesia, dan mengajak mereka datang ke Indonesia, ke SKK Amigas, di mana kami ada ruangan namanya Cafe GGR, di mana di situ satu-satunya ruangan meeting dengan layar yang sangat besar untuk menunjukkan data-data, dan setiap kali investor datang, mereka gratis, bahkan mereka kami siapkan makanan dan minuman di sana. Nah, kami pun siapkan 3-5 orang untuk menunjukkan hasil interpretasi data-data tersebut. Jadi, mereka, kalau saya suka job dengan investor itu, investor cuma datang, bawa badan, dan tinggal tunjuk-tunjuk. Saya mau ini, saya mau itu, nanti tim saya yang akan mengolah datanya dan menunjukkan dan menjelaskan. Nah, sekarang dengan adanya COVID, kami harus beradaptasi, bahwa mereka tidak bisa datang ke SKK Amigas, jadi kami menyediakannya dalam bentuk virtual data ru. Jadi, tadi ada pertanyaan mengenai data-data ini gratis atau tidak. Untuk yang datang visit ini gratis, tapi untuk yang dari Kementerian SDM itu, ada biaya minimal dalam bentuk membership. Kenapa? Karena kemarin sempat diskusi dengan beberapa investor, mereka membutuhkan sistem yang kuat, cepat. Mereka tidak ingin gratis, tapi misalnya susah di-download. Akhirnya, dilihat berapa dana untuk membuat sistem yang sangat kuat dan memaintain sistemnya, diberikanlah dana membership yang sangat minimal. Mungkin kalau dari hasil survei, dana yang diminta itu hanya sekitar seperempat dari dana yang, biaya membership yang investor pun sebenarnya mau membayarnya. Tapi memang idealnya, dana-dana yang sebesar semurang mungkin atau bahkan bisa suatu saat menjadi gratis. Yang diberikan akses, itu kalau di sini misalnya teman-teman mahasiswa, itu diberikan akses juga, mahasiswa itu gratis. Kenapa? Karena kita membutuhkan ide-ide baru, startup-startup company, mungkin data-data saintis yang mampu mengolah data-data tersebut dan berdiskusi dengan kami. Jadi, nanti kalau ada, sudah dapat akses, mau diskusi, mohon gue ya, silakan datang KSK Kami Gas, kita diskusi bersama. Nah, untuk eksplorasi, kalau dilihat di sini, gambar yang paling kiri, ini ada grafik 1 juta BNL tadi. Tadinya itu masih manual, setiap warna itu dengan Excel dan dengan tim tertentu. Nah, itu mau kami gabungkan jadi satu dan ini sudah berjalan, sehingga menjadi satu kesatuan CSK Kami Gas. Nah, kalau dilihat gambar sebelahnya, itu yang ada current, ada new normal. Current itu apa? K3S sendiri, SKK Kami Gas sendiri. Nah, tadi seperti Pak Amin sampaikan, data sudah digabungkan dan sekarang kita membuat dashboard-dashport dan data analytics. Bahkan untuk eksplorasi, kita sudah mulai, sudah berkoordinasi dengan penyedia teknologi untuk melakukan machine learning dan artificial intelligence. Karena data kita puluhan tahun banyaknya minta ampun. Nah, teknologi yang terbaru sekarang harus, sudah mampu mengolak atau menginterpretasikan data-data yang lama tersebut. Nah, kemudian, kalau dilihat di sini, ini banyak istilah yang mungkin teman-teman yang bidangnya IT itu sudah sangat familiar. Itu tadi AI, machine learning, kita juga sudah menggunakan sistem cloud. Kami sedang, saya sudah berdiskusi dengan managing directornya Google Cloud Indonesia, bagaimana SKK Kami Gas bisa bekerja sama. Kenapa? Dengan cloud tersebut, tidak hanya datanya secure dan lebih optimal penyimpanannya, kalau mau dianalisa dengan software-software tertentu, itu bisa lebih cepat. Karena data sudah di sana. Nah, kemudian, tentunya di challenge yang di Indonesia ada peraturan mengenai ownership data dan lain-lain, yaitu sesuatu yang harus kami jalani dan tempuh. Nah, kemudian, juga ada deep analytics. Jadi, kalau hanya mendigitalkan kertas, itu bagus, tapi itu kurang advance. Yang lebih advance adalah memasukkan data, langsung muncul data analytics yang sudah kita rancang. Nah, ini untuk ke depannya, apalagi kita mau menggunakan production forecast tool, asset portfolio management, automated interpretation, your candidate selection, dan lain-lain. Ini mimpi kita yang sudah kita mulai dalam 1-2 tahun terakhir. Kemudian ada lagi yang namanya STMS. Nah, ini tadi mungkin disampaikan Pak Amin adalah subsurface data management system. Jadi, kita alhamdulillah di 2019 sudah terkumpul 100%, yaitu 200 K3S, dan sekitar data itu 120 terabyte, subsurface data dan data-data lain. Nah, kita akan mentransform itu lebih lanjut, menjadi digitalization process, karena yang sedang melakukan ESDC, itu digitalisasi 3.0. Ya, itu sedang kita lakukan sekarang, dan akan kita teruskan menjadi data science analytics, dan akhirnya nanti menjadi data-driven decision making. Nah, ini tentunya, sekali lagi kalau background-nya IT ini bisa mudah dimengerti, tapi dalam pelaksanaannya tidak semua orang mengerti IT, dan ini tentunya banyak challenge yang harus kita kita tempuh, dan ini juga memakan dana. Nah, rencana yang lainnya apa misalnya? Kita mau remastering data-data yang lama, ya, supaya dulu tidak terlihat ada minyak dan gas, sekarang mungkin bisa terlihat. Dan juga melakukan kegiatan studi 50 ribu kilometer pergi pseudo seismik. Jadi, ini bukan physical seismik, tapi mengenakan pseudo seismik untuk lagi-lagi mengidentifikasi potensi hydrocarbon. Ya, kita melakukan aset-aset management dan optimisasi, dan tentunya melakukan deep learning. Ya, deep learning untuk analisa potensi basin. Nah, untuk sisi operasi, kita juga harus mendapatkan data-data terbaru. Ini tahun 2019 Desember, kita sudah ada integrated operation center, di mana semua data-data operasi itu sudah muncul di SKK Amigas. Ini diresmikan, waktu itu Pak Sekjen, itu Pak Ego di gambar kiri atas, itu mewakili Pak Menteri waktu itu, ya, bahwa di sini, datanya centralized, data integrasi, di sini, di sini, di sini, apa, bisa berkolaborasi, memonitor semua facility, dan lihat bagaimana apa yang terjadi di lapangan. Jadi, di sini nanti ada khusus untuk drilling, ada untuk kapal, ada stock. Jadi, kalau dilihat di gambar kanan atas, ada bentuk tangki, itu isinya tangki-tanki stock sebelum dimasukkan ke dalam kapal. Nah, kalau di gambar bawah, ini kelihatan production networknya seperti apa, mana alat yang mati, hidup, dan lain-lain. Kembali ke gambar kanan atas, yang monitor paling kiri, itu bisa menunjukkan, apa, kapal sedang di mana, kalau di gambar tengah, di monitor tengah, di gambar kanan atas, monitor tengah, itu menunjukkan drilling aktivitas sedang terjadi. Jadi, ada kameranya, ada, ada, ini drillingnya sudah di kedalaman berapa, apakah diteruskan jalan, dan lain-lain. Nah, Integrated Operation Center ini memang ditujukan untuk macam-macam ya. Ini kita ada phase 1, phase 2, di mana phase 1 ini sudah selesai di akhir Juni kemarin. Jadi, sudah live access untuk 20 perusahaan minyak, sudah order inventory untuk 10 perusahaan minyak, dalam drilling sudah 19 perusahaan minyak, dan lain-lain. Di situ nanti akan ada mobile apps, paling tidak untuk manajemen, dulu, nantinya akan mungkin untuk yang relevan itu bisa terbuka. Jadi, ada mobile apps, ada desktop, inventory online itu adalah ATG atau automatic tank gauge, atau gauge, itu kita ada. Nah, nantinya ini akan terus ke arah monitoring performance, jadi ada data analytics, dan lain-lain. Nah, ini untuk berikutnya adalah yang kami sebut tadi, wonder service policy, jadi kita sudah memasukkan data-data itu secara online, ya, yang sehingga bisa mempercepat prosesnya. Ini adalah salah terakhir, saya mengingatkan lagi bahwa, salah dari lima transformasi di SK Kambigas adalah digitalisasi. Nah, ada beberapa contoh yang belum saya tunjukkan di sini adalah, bulan Juli ini, kami soft launch. Jadi, di SK Kambigas itu ada namanya work program and budget, atau program kerja dan biaya, tahunan, di mana semua perusahaan minyak se-Indonesia akan memasukkannya ke SKK, direview, untuk mendapatkan persetujuan. Nah, sekarang sudah soft launch memasukkan datanya sudah secara digital. Nah, itu kami terus improve tentunya dengan data analytics. Untuk biaya, kami semenjak tiga tahun yang lalu, itu ada unit cost, unit cost itu merupakan analisa data-data yang ada, ya, tidak hanya kami kumpulkan, tapi sudah kami buat modelnya, dan sudah dianalisa. Untuk 14 macam cost terbesar. Nah, jadi kami sudah bisa mempredik kira-kira kalau ada kegiatan itu cost-nya berapa. Ya, jadi ada data analytics di sana, bagaimana performance K3S, dan lain-lain. Nah, mungkin dengan waktu yang terbatas ini, mudah-mudahan saya bisa memperlihatkan bagaimana, apa, memang untuk industri migas ini, data itu sangat penting, digitalisasi sangat penting, dan bagaimana DSK Kambigas sudah berusaha mengimplementasikan ini dalam industri migas. Mudah-mudahan ini, saya bisa di meeting ini, webinar ini, kami bisa mendapatkan ide-ide, ya, atau diskusi, baik di meeting ini, maupun di luar meeting ini, bagaimana kita terus bisa melakukan leapfrog, jadi loncat, ya. Tidak hanya improvement, tapi loncat langsung ke teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan industri migas di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Jave Arizon Suardin atas pengaparannya. Bagi para hadirin yang memiliki pertanyaan untuk Pak Jave, silakan bisa menanyakan, dikirimkan langsung ke question host. Ya, nanti kita akan membaca pertanyaannya untuk dijawab oleh Pak Jave. Iya, baik. Ini ada pertanyaan, Pak Jave, dari... Sebentar... Ya, dari Mas Dimas Permana tadi yang sempat ditanyakan juga oleh ke Bapak Amin. Mungkin Pak Jave bisa memberikan pemaparan lagi. Jadi, yang tadi beberapa tahun lalu kabarnya Indonesia akan buka akses data migas untuk publik. Bagaimana kabar inisiatif tersebut lebih detailnya, Pak? Ya. Jadi, seperti Pak Amin tadi sampaikan ya, apa disebut publik ya, sudah dijelaskan. Tapi dari sisi membuka data, jadi kami sudah membuka data seperti saya sampaikan tadi. Membuka data itu ada beberapa cara. Yang pertama, sewaktu kita datang ke investor-investor, kita datang dan kita tunjukkan data. Data teaser di mana untuk mereka tertarik. Kemudian, data kedua adalah, itu sudah kami lakukan. ketika kami datang ke investor-investor, itu langsung ada 27 investor datang ke SKK Migas. Ya, langsung dalam satu tahun. Itu salah satu rekor terbanyak. Yang kedua adalah, untuk investor tersebut yang datang ke SKK Migas, itu langsung kami tunjukkan semua data yang mereka inginkan. Nah, data-datanya itu tidak hanya di area yang mereka inginkan, tapi juga area-area sekitarnya. Karena seperti Pak Amin tadi sampaikan, memang untuk Migas ini tidak dibatasi oleh area di atas ya, tapi justru di area di subsurface-nya. Jadi, mereka harus punya data-data di sekitarnya. Nah, itu kita tunjukkan tentunya jelas dengan perjanjian, apa, confidentiality agreement-nya. Yang ketiga, nah ini yang paling besar, adalah sekarang sudah peraturan menterinya, itu tahun lalu sudah keluar, bahwa data itu sudah lepas. Jadi, perbandingannya begini ya, dulu itu, kalau ingin data, mereka mencapai data ke kita, mencapai surat, minta data di area tertentu. Ya, nanti mereka disuruh membayar, nanti menjadi bagian dari bidding, untuk mendapatkan sebuah blok di Indonesia. Nah, mereka bayar datanya. Bayarnya yang sangat mahal, dan hanya untuk area tertentu. Nah, yang sekarang, itu adalah semua data yang ada, ya, itu bisa dilihat. Ya, berdasarkan peraturan menterinya tersebut, bisa dilihat, dengan membayar membership yang rendah tadi nilainya. Nah, jadi disitu mereka bisa, bisa menganalisa, mendownload, dan lain-lain. Nah, nanti disitu, yang banyak adalah raw data, sama seanalisa yang sudah melewati batas waktu komersial. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Itu yang menguntungannya tidak hanya buat perusahaan minyak, tapi juga perusahaan pengolah data. Jadi, kalau disini ada perusahaan pengolah data, itu baik sekali, jadi mereka biasanya, yang sudah ada ini menjadi member, kemudian mereka analis datanya, nanti mereka mendapatkan waktu komersial, mungkin 6-7 tahun. Tapi itu menggunakan data-data yang ada. Raw datanya tetap available buat siapapun yang membutuhkannya. Nah, nanti setelah melewati data, waktu komersialisasi nanti menjadi available lagi. Contoh yang paling besar apa? Tadi saya tunjukkan, ada apa, ini ya. Contohnya, ini, data untuk jami merang. seismik terpanjang di Asia Pasifik 10 tahun terakhir. Jadi, terbaru dan terpanjang dalam 10 tahun terakhir di Asia Pasifik, yang garis-garis hitam. Nah, kalau ini datanya ada, tapi hanya bisa diakses oleh 1 atau 2 investor, ini tidak ada gunanya. Kenapa? Karena bloknya sangat besar. Bloknya sangat besar. Nah, jadi, nanti, Pertamina dalam hal ini yang melakukan, setelah mereka selesai melakukan kegiatannya, which is baru selesai Juni ini, eh, minggu lalu kalau tidak salah, mereka punya hak komersial sekitar setahun. Jadi, 12 bulan. Setelah 12 bulan, raw datanya itu akan available buat siapapun yang ingin mengevaluasi. Siapapun yang relevan. Jadi, nanti kalau Exxon, Chevron, dan lain-lain, mau melihat data baru tersebut, silakan. Data baru dikombin dengan data-data lama. Jadi, sudah ada data-data lama juga di beberapa area di situ. Nah, ini jadi menjadi available untuk mereka semua analisa. Nah, nanti dari data, dari analisa tersebut, bisa lihat mereka mau membuat blok yang mana untuk dijadikan fokus. Karena ini area-nya besar sekali. Nah, itu sekarang yang sudah berjalan sekarang. Terima kasih, Pak. Ya, baik Pak Javet, terima kasih. Semoga terjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Andrian Satria. Pertanyaannya adalah, dengan adanya diskusi SKK dengan public cloud provider, apakah data residency regulation akan di-wave? Karena kebanyakan public cloud provider di Indonesia masih menggunakan data center di luar negeri. Terima kasih, Mas Andrian Satria. Jadi, untuk data center, kami memang bicara dengan Google, karena Google sudah melunch, sudah membangun, dan melunch data centernya di Indonesia. Jadi, mereka sudah ada. Kemarin di-launch, SKK juga di Indang waktu itu. mungkin baru sebulan yang lalu, kalau tidak salah. Jadi, mengandai data residency di dalam Indonesia, itu mestinya tidak masalah. Jadi, tidak ada yang perlu di-wave, karena tidak ada data yang dibawa keluar negeri. Nah, tapi kami tetap bekerjasama dengan pihak terkait, memastikan bahwa itu memang nanti tidak menjadi isu. Kalau dari data security, saya rasa Google ini ya, sudah kelas dunia. Kalau Google kita anggap tidak secure, siapa lagi yang kita anggap secure ya. Jadi, sekali lagi data residency itu sudah di Jakarta. Servernya di Jakarta. Data centernya secara fisik sudah di Jakarta, dibangun oleh Google. Begitu, Mas Andrian. Baik, terima kasih Pak Javeh. Semoga terjawab ya, Mas Andrian Satria. Selanjutnya ada follow-up question, Pak, dari Mas Dimas Permana. Oke. Jadi, bagaimana caranya menjadi member supaya bisa mengakses data-data tersebut untuk para praktisi profesional dan komunisi? Iya. Itu, terima kasih Mas Dimas. Ini senang sekali Mas Dimas sangat tertarik dengan data ini. Jadi, Mas, itu bisa dipegangnya untuk data di Indonesia ini oleh Pusdatin, Pusat Data Nasional ya. Nah, tapi Menteri kemarin sempat bilang itu pengennya Pusat Data dan Analisa. Jadi, bukan cuma ada data, tapi ada analisanya. Nah, mereka yang megang. Nanti, Mas, mungkin di meeting terpisah ini, kalau bisa kita kontak-kontakan, nanti saya arahkan ke website-nya atau ke orang yang terkait, sehingga bisa cepat nanti menjadi member di sini. Begitu, Mbak Talita. Iya, baik. Terima kasih, Pak Jaffe, dan semoga menjawab untuk Mas Dimas Permanak. Lalu, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Verda Nano. Pak, kabarnya pemerintah juga bakal menggandeng lembaga geosains dunia guna mengolah data migas, sehingga diharapkan bisa memberikan temuan cadangan migas besar seperti di Mesir dan Norwegia. Itu, selanjutannya seperti apa, dan apakah sudah dimulai penjajakan kerjasama? Ini dari Verda Nano, kata data. Oh, iya. Oh, jadi, untuk ini, Mas Verda, ya, kita sudah menjajak itu, jadi, kita, ada dua macam, jadi ya, kerjasama dengan pihak internasional. ya, jadi, Pak Menteri sangat ingin sekali, apa, bahwa, kalau memang datanya besar, selain menggunakan teknologi yang dimiliki oleh teman-teman di Indonesia, tapi juga kita gunakan teknologi yang dimiliki oleh mungkin kelas dunia, jadi tergantung tingkat kesulitannya dan tergantung ukuran besarnya. contohnya, misalnya, untuk perusahaan data seismik, ya, mereka sudah datang ke beberapa ke kami, mereka ingin mengolah data, dan, dan, ini tidak tanggung-tanggung. Mereka minta data, misalnya, 100 ribu kilometer persegi, dan mereka akan mengolah data tersebut. ya, nah, itu dengan perusahaan kelas dunia yang bisa melakukan itu, karena tidak hanya membutuhkan super komputer, ya, tapi juga orang-orang yang, yang, yang bisa melakukannya. Nah, jadi, itu terbuka untuk perusahaan-perusahaan kelas dunia. Terus, kerjasama yang kedua, pas lain yang tadi, itu misalnya, menggunakan software-software kelas dunia, yang mungkin bisa dilakukan oleh orang Indonesia, atau SKK sendiri, bahkan, atau K3S, menggunakan software-software kelas dunia. Nah, kami sedang, apa, sedang membagi-bagi, jadi, kalau tadi yang dilihat ada IDX, dan lain-lain, itu ada beberapa yang kami kerjasamakan dengan, dengan, apa, perusahaan kelas dunia. Tanpa bermaksud, apa, membilang bahwa di Indonesia belum mampu, tapi ini kita sesuai porsinya saja, jadi, memang ada yang dengan teman-teman di Indonesia, ada juga yang di luar. Yang di Indonesia, misalnya, kami sedang ada rencana untuk, kalau kita tahu, volcanic itu, ya, sub-volcanic itu banyak potensi, tapi, apa, tapi, dari sisi seismik, itu tidak mudah, karena, apa, seismiknya bisa terganggu. Jadi, kami ada program test parameter, yang mungkin melibatkan dengan teman-teman scientist-scientist di Indonesia. ya, tapi ada juga kami menggunakan software-software kelas dunia juga, untuk memastikan software-nya sudah proven dan bagus, ya, dan sudah proven di negara-negara yang tadi disebutkan, misalnya di Norway atau di Egypt. mungkin, mungkin kurang lebih seperti itu, mas, ya. Baik, terima kasih Pak Javeh, ini ada pertanyaan tambahan juga, dari, Ferda, mengenai manfaatan big data di sektor energi seperti apa, implementasinya bagaimana, dan seberapa besar pengaruh dari penggunaan big data dalam kegiatan eksplorasi. big data itu, ini ya, apa namanya, kata-kata yang besar ya, namanya juga big data. Tapi gini, yang paling penting adalah, kita mempunyai data yang sangat banyak, kalau khusus eksplorasi, data yang sangat banyak, yang umurnya sudah puluhan tahun. Nah, sekarang bagaimana caranya, kita, dengan teknologi yang ada, bisa melihat apa yang dulu tidak terlihat, ya, apa yang dulu tidak terlihat, jadi kalau di seismik, misalnya dulu gambarnya agak kabur ya, jadi, nah, karena ada noise-nya misalnya. Nah, yang sekarang, teknologi terbaru mungkin bisa lebih menghilangkan noise-nya, sehingga ini lebih, lebih terang, lebih terlihat. Itu yang pertama. Yang kedua, teknologi ini harus mampu melakukannya dengan cepat. Ya, dengan cepat, jadi, yang dulunya mungkin tiga bulan, bisa enggak sekarang jadi satu minggu. Jadi, kalau ada teknologi yang bisa menganalisa, tapi butuh waktu setahun, nah, itu enggak bisa. Kita butuh, untuk menumpukan eksplorasi ini harus dalam waktu yang cepat. Nah, yang ketiga, kita tidak bisa lagi melihat, apa, Indonesia ini, kalau di peta ini dilihat, tidak bisa lagi melihatnya blok-blok. Di Indonesia kan ada 200 blok. Jadi, bisa saja blok yang satu, itu eksplorasi, melakukan seismik, blok sebelahnya enggak. Sedangkan, subsurface itu, apa, subsurface itu adalah, tidak dibatasi oleh blok. Makanya, kalau dilihat di sini, ya, seismik 2D yang kami lakukan ini, bersama Pertamina, itu tidak dibatasi blok, langsung saja di seismik besar-besaran. Nah, yang idealnya itu, se-Indonesia ini di seismik, tanpa dibatasi blok. Jadi, bayangkan ada garis-garis hitam, tapi se-Indonesia. Nah, apa kasarnya, nah, itu kan dibutuhkan analisa data, data baru, dan data lama yang sangat besar. Nah, di situlah Big Data Analytics itu perlu dilakukan. Nah, untuk melakukan kegiatan fisiknya nanti, jadi, dengan Big Data Analytics, mudah-mudahan kita bisa mempelajari pattern-pattern, dengan menggunakan machine learning, pakai artificial intelligence, dan lain-lain. Jadi, yang pernah ditemukan di suatu tempat, mungkin bisa ditemukan juga di tempat yang baru ini, dengan machine learning tadi. Nah, setelah misalnya sudah dapat hasil di mana mau dieksplorasi, ya, tentunya kan ada faktor biaya. Nah, kami juga ada Big Data Analytics untuk biaya. Kenapa? Supaya semakin efisien biayanya, semakin banyak kegiatan bisa dilakukan. Ya, ini kan 30.800 km di slide ini. Kalau dulu waktu itu misalnya nih, kosnya 50% lebih murah, ini akan lebih, akan nambah 10.000-15.000 km lagi. Nah, jadi kami, menganalisa Big Data, khusus untuk kos, ya, kami bedah sampai ke faktor yang terkecil, supaya bisa memberikan kegiatan yang lebih efisien. Jadi, memang banyak sekali, Mas Berda, ini Big Data ini, dan sudah kita jalankan di SKK, ya, kami juga meng-encourage untuk K3S, atau perusahaan minyak dan gas, kalau di POD-POD-nya itu mau memasukkan sistem digital, supaya untuk bisa meningkatkan, monggo, nanti kita bisa diskusikan, supaya bisa meningkatkan produksi ke depannya. Mungkin begitu Mas Berda, Mbak Kalita. terima kasih Pak Javeh, dan semoga terjawab untuk Mas Berda. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Mas Ronggo Putro. Izin pertanyaan Pak, apakah sudah ada AI yang diaplikasikan untuk meningkatkan akurasi data seismik versus reserve calculation? Wah, ini detail sekali pertanyaannya. Saya kebetulan bukan orang eksplorasi. Itu, tapi kalau di SKK ya, menurut saya itu belum banyak dilakukan. Itu baru akan kita lakukan. Kita sudah diskusi dengan penyedia jasanya, bagaimana AI bisa dilakukan. Saya juga yakin, di K3S lain di Indonesia mungkin belum terlalu banyak ya, tapi kita sangat open ke teknologi-teknologi yang terbaru, yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan eksplorasi di Indonesia. Gitu mungkin Mas Ronggo sama Mbak Kalita. Iya, terima kasih Pak Javeh. Semoga menjawab Mas Ronggo. Ini kita ada pertanyaan terakhir nih Pak, dari Ibu Yunita Diyah, dari Premier Oil. Mau tanya Pak, apakah ada target waktu dari SKK Migas untuk menghimbau KPS-KPS di Indonesia untuk go digital dan sampai tahapan otomatik data analytics? Karena point of view Ibu Yunita sebagai Reservor Engineer, hal tersebut sangat berguna untuk menaikkan work efficiency, increase work productivity, dan juga reduce risk, dan uncertainties. Mulai dari sekarang, Bu. Sebenarnya mulai dari kemarin, Bu Yunita. Monggo aja, kalau ada ide-ide untuk penggunaan teknologi yang bisa ini. Nanti diskusinya adalah, apa value dari teknologi yang dibawa. Kalau ada value-nya, SKK tidak akan mencegah, Bu. Jadi, monggo dipropos dan diajak, baik dari sisi apa tadi, reservoir tadi, baik maupun sampai ke operasional. Jadi, tidak ada, apa ya, tidak ada, oh mulai tahun depan enggak, mau nanti siang, mulai mau diskusi sama SKK, juga boleh, Bu, mengenai, apa tadi, teknologi itu. Monggo, Bu Yunita. Begitu, Mbak Talitha. Baik, terima kasih Pak Javeh, dan semoga terjawab untuk Ibu Yunita. Dan, sayang sekali, sesi Q&A ini harus diakhiri. Terima kasih para hadirin, antas antusiasme bertanya kepada Pak Javeh, dan juga kepada Pak Javeh, terima kasih atas penamparan dan juga jawabannya. Sekarang Pak Javeh dimohon untuk join di Breakup Room untuk proses dokumentasi bersama manajemen Ikra. Oke, terima kasih semuanya. Ya, Mari, Assalamualaikum.